PEMBICARA 1 Ambisi Cina menjajah Indonesia selayang pandang Di kisaran tahun 1965 Cina terlibat pemberontakan PKI mensupli 100.000 pucuk senjata api, kadarnya Tujuannya menjajah Indonesia Menjadikan negeri ini berdasarkan komunis Nasakom mengganti Pancasila Namun dapat digagalkan oleh Orde Baru Lalu Cina menempel Orde Baru Di kisaran tahun 1970-an bisnis Cina mulai berhasil menancapkan kukunya Kongkali Kong dengan Orde Baru Saat Orde Baru mau tumbang Cina mendepaknya hingga perampok aset negara yang terkenal dengan ngeblang BLBI Di kisaran tahun 1998 Cina membajak konstitusi negara tujuannya agar Cina bisa menjadi Presiden Republik Indonesia Maka diubahlah Pasal 6 UUD 1945 yang mensyaratkan Presiden harus orang Indonesia asli diubah menjadi WNI saja Cina juga melakukan perang proksi, pembentukan opini, hingga memutar makna Bineka Tunggal Ika yang dimaksudkan untuk menyatukan suku dan agama di Indonesia diputar menjadi semua bangsa termasuk Cina bagian dari Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika didesign oleh para pendiri bangsa bukan untuk mengakomodasi bangsa asing menjadi bangsa Indonesia Kini Cina telah berhasil memegang kuasa melalui rezim boneka ciptaannya, hasil dari rekayasa Greenberg dan James Ria di DLL, termasuk Parpol Bangsa ini makin lama akan makin hancur akselarinya akan makin cepat Akhirnya menjadi negara terjajah kembali oleh Cina komunis yang didukung oleh Cina lokal dan anak bangsa yang berotak bebal Jika penjajahan ini dibiarkan dan dengan leluasa mereka memecah belah apa saja Hanya ada satu kaya Bangsa ini bersatu tanggalkan semua perbedaan kembali ke UD 1945 Namun semua itu ya terserah Anda Untuk saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke Berhentilah menjadi manusia primitif yang bisa diadu domba oleh para mafia Cina, penjajah Cina Cermati, pikirkan, dan telusuri bahwa setiap kegaduhan, keributan, dan kekacauan pasti bersumber dari tangan-tangan penjajahan Cina Sejak reformasi 1998 sebenarnya sejak itulah penjajah Cina berhasil membuat PAYUNG hukum dengan membajak konstitusi UUD 1945 menjadi UUD 2002 Sekalipun semua bejabat sepertinya bersumpah setia pada UUD 1945 Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak lucu alias tipu muslihat agar terlihat tetap setia pada UUD 1945 Padahal telah melenceng jauh Demokrasi pilihan langsung yang menjiplak negara asing adalah malapetaka bagi bangsa ini Karena tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila dan hanya menimbulkan kebangkrutan negara Serta menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia Demokrasi di Amerika Australia jelas tidak bisa diterapkan pada demokrasi Indonesia Karena struktur bangsanya tidak sama Amerika dan Australia adalah benua yang ditemukan dan dihuni oleh mayoritas kaum pendatang Hingga penduduk aslinya jadi minoritas Lain halnya dengan Indonesia, negeri ini sudah ada sejak diciptakannya bumi ini dan dihuni oleh mayoritas penduduk asli Idealnya negeri ini berbentuk kerajaan seperti pada kebanyakan negara-negara di dunia di mana penduduk asli mayoritas Namun oleh para pendiri bangsa negeri ini diletakkan fondasi Pancasila, demokrasi Pancasila, tercermin dari sila keempat Pancasila Hal itu adalah kehebatan para pendiri bangsa kita menggunakan azas demokrasi perwakilan yang merupakan jalan tengah antara kerajaan dan demokrasi liberal Namun apalacur sejak reformasi 1998 fondasi negara ini telah dihancurkan oleh kelompok minoritas yang berambisi menjajah bangsa ini Menjadi tirani, itu tercermin dari ngawurnya membuat konstitusi dan menjalankan kebijakan negara Akibatnya kekacauan terus terjadi hampir setiap hari ada gerakan unjuk rasa di seluruh penjuru negeri Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan tersesat pada ruang yang sempit, tercerai berai bertikai sesama saudara sendiri Sedangkan penjajah Cina tidak tersentuh hukum dan ASYIK merampok kekayaan negeri ini Lihatlah akibat kasus Ahok masyarakat jadi korban, Ahok adalah proksi penjajah Cina yang ditargetkan menjadi pejabat negeri ini Sebagai kepanjangan tangan untuk menguasai bangsa dan negara oleh penjajah Cina Medan luasnya adalah dikembalikannya UUD 1945 Karena semua tirani, devide etempera, bersumber dari PAYUNG hukum yang saling bertabrakan dan tidak sesuai oleh cita-cita para pendiri bangsa Berhentilah menjadi manusia primitif yang hanya BANGGA dengan kelompoknya sendiri dan bertindak barbar mengingkari kodrat manusia yang beradab Bersatulah menjadi satu barisan, satu tujuan mengembalikan fondasi negara yang dilemcengkan ke UUD 1945 Maka semua kekacauan akan berhenti sekaligus menghalau penjajahan Cina dengan menutup pintu masuknya Jika bangsa ini terpancing dengan aksi-aksi primitif, maka penjajah Cina akan testa pola karena berhasil memecah belah bangsa, melemahkan kekuatannya Dengan begitu akan dengan mudah mencapai tujuannya yaitu penjajahan Penjajahan total Cina, Cina Presiden Republik Indonesia Sungguh suatu hal yang sangat mengerikan, apakah bangsa Indonesia akan diam saja? Jawabnya ada di hati sanubari Anda